Demi melaksanakan tugas sebagai petugas pendaftaran pemilih Pilkada Kabupaten Demak 2024, dua petugas rela menerjang banjirop untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Keduanya terjun ke banjirop setinggi lutut orang dewasa dan melakukan pendataan di rumah warga. Mereka adalah Saiful Arif dan Muhammad Salman Ubab, dua petugas pemutakhiran data pemilih Desa Purworejo, Kecamatan Bonang Demak, yang rela menerjang banjirop untuk melaksanakan tugas melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih menjelang Pilkada Demak. Sesekali mereka hampir terkleset dalam selokan yang tertutup genangan air. Karena akses jalan yang licin, mereka pun harus ekstra hati-hati saat melangkah menuju pemukiman warga. Demi menjaga kesehatan, kedua petugas pantarlih ini harus mengatur waktu saat menerjang banjirop setiap harinya. Setelah tiga jam melaksanakan coklit, mereka harus keluar dari genangan air. Ketika berjalan pada saat coklit itu, ya medjaman itu keblekong, itu kebelakangan, itu kebelakangan, itu kebelakangan. Ya, kebelakangan. Jadi, asa semua itu. Setelah itu, ya, berdiri lagi, salin lagi, berangkat lagi. Buat, kan sudah ada mana tugas pantarlih, haruskan harus tanggung jawab. Setelah itu, ya, setisa mungkin. Gak boleh terletor apa lagi, tidak bertanggung jawab. Terus, kalau seperti mas ini menerjang banjirop ini, terus untuk menjaga kesehatan bagaimana mas? Ya, selebihnya ya, bisa mengatur waktu sendiri. Ya, sesuai dengan kondisi ini, kan. Gak harus tidak bisa mengatur, kan harus bisa mengatur, biar bisa kondisi ini. Ya. Hampir 10 tahun ini, desa Purworejo kerap diterjang banjirop. Bila mencapai puncakrop, permukaan air di pemukiman setempat hingga setinggi 1 meter lebih. Demi menghindari kenangan air, warga setempat hingga menguruk lantai rumahnya sampai setinggi 1 meter lebih. Sampai datangin ke rumah masing-masing dengan menjaga banjir seperti ini, penduk? Ya, bagus, ya. Masalahnya kan, bisa berjalan langsung ke lokasi kondisi seperti ini, ya. Pendukannya satu-satu itu? Ya. Jadi datanya lebih valid, ya. Ya, mungkin, ya. Lebih valid, ya. Lebih bagus, ya. Wah, saya kebetulan sekali, Pak. Maunya biar lihat semua banjir sini. Biar tahu semua kalau wilayah sini itu banjir terus. Dan mohon bantuannya. Ini, Ibu sendiri, rumah ini sudah dinaikkan berapa kali sudah? Wah, sudah 3 sampai 4 kali. Tinggi sampai berapa meter rumahnya? Tingginya. Tinggi hurugannya itu kalau dinaikkan? Ya, 2 meter ada. 2 meter. Ya. Ini kalau orang sudah tergendang air ini, terus nanti tidurnya di mana? Tidurnya di kasurnya di ataskan, di tinggikan. Oh, di tinggikan, gitu. Saat ini, kondisi banjir di desa kawasan pesisir di Kecamatan Bonang Demak berada di puncak musim rok. Meningginya banjir rok juga tidak dapat diprediksi, lantaran jalan desa juga nyaris tidak terlihat.